Pasca meninjau Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 13 Maret 2023, Ketua PSSI Erick Thohir merasa terharu dan menyebut jika stadion itu merupakan salah satu yang terbaik. Di lokasi Erick Thohir memastikan kesiapan Stadion GBT sebagai venue pertandingan Piala Dunia U20 Tahun 2023. Tidak sendiri, Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bersama Ratu Tisha. Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi bersama sejumlah Direksi BUMN juga turut menyambut kehadiran rombongan di GBT. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Bobby Kolowai selaku wartawan Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bobby Kolowai untuk laporannya. Ketua Umum PSSI meninjau berbagai lokasi, fasilitas yang menjadi salah satu, target point memperbaikan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di antaranya adalah meninjau lobi utama, kemudian berkunjung ke ruang pres, ruang ganti official, tempat medis, tribun penonton, hingga meninjau lapangan utama. Denjauan ini dijampingi oleh jumlah pejabat terkait di antaranya Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, serta ada ajaran Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil denjauan tersebut, Erick Cahyadi menyebut bahwa perbaikan di Gelora Bung Tomo ini mengalami progres yang sangat signifikan dan dinilai siap untuk menyelenggarakan gelaran Biala Dunia pertengahan tahun ini. Salah satu poinnya adalah terkait dengan peningkatan jaya listrik ya, atau kapasitas listrik yang dipastikan mampu untuk mendukung gelaran Biala Dunia selama berjalan di Kota Surabaya. Hal ini pun mendapat dukungan dari Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi, yang juga turut memastikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bersama warga akan siap mendukung gelaran Biala Dunia di Kota Surabaya. Bukan hanya pertandingan saja, namun Pemerintah Surabaya juga akan mendukung berbagai sarana lain di luar stadion, diantaranya tempat wisata maupun akses yang bisa menunjang para supporter dari berbagai negara yang mungkin akan datang di Kota Surabaya dan bisa memanfaatkan tempat wisata di Kota Surabaya. Ini saya terus terang terharu, karena tadi dilaporkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat 2 bulan terakhir ini melakukan sesuatu misi yang tidak mudah, di mana benar-benar serius mempersiapkan ini untuk Biala Dunia umur 20. Dan saya yakini dengan kondisi hari ini, ini adalah salah satu stadion terbaik yang ada di Indonesia. Mbak Ternuun, untuk Pak Petum, dan seluruh jajaran Biasesi dari Pak Kapoda, Pak Pangga, Mbak Ternuun, karena ini support-nya beliau, maka kami dari Pemerintah Daerah juga bisa menjalankan seperti ini waktu urus dari Menteri POPR yang luar biasa. Ini kami hanya menjalankan saja, dan membuat bangga Indonesia, bahwa kami juga bisa melakukan, membuat, atau menyediakan stadion yang bisa dipakai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!